Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai papa ini ngambil dari nama mama sih. Jadi mama itu, jadi dulu papa kerjanya jauh di luar negeri, terus mama tuh waktu hamil tuh ditinggal, ditinggal gitu. Terus pas udah ngelahiran, papa pulang dan begitu mau ngelahirin saya tuh mama tuh bener-bener nggak ngerevosin apapun sih. Sesabar itu. Jadi cuman nganterin ke bidan, gitu kan. Yang sesabar itu siapa? Mama, mama. Jadi bener-bener ngelahirin tuh nggak butuh effort banyak gitu. Udah terus nggak tahu keluar nama sabar. Oh, jadi nggak ada rencana apa-apa dibalik nama itu. Hanya memang pokoknya gampang, smooth. Smooth gitu kan. Tapi kenapa harus sabar banget gitu. Bener-bener berat artinya. Berat kan? Bener-bener. Kalau ditanya emang sesabar itu nggak juga. Nama saya iya. Saya nggak juga. Bener-bener. Terus kenapa suka dipanggil aboy? E-boy. E-boy itu dari nenek. Jadi nggak tahu nenek tuh pengen punya cucu yang namanya boy gitu. Terus tiba-tiba satu keluarga tuh nggak ada yang panggilnya sabar. E-boy semua pasti. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya saya pribadi kalau misalnya dipanggil sabar tuh kayak apa yang kayak... Nggak nyambung? Iya. Kayak nggak nyambung. Kayak aneh aja gitu. Berarti kurang deketnya gitu. Berarti aku harus ganti panggilnya e-boy. Jadi maksudnya dari kecil sudah dipanggil? Dari kecil, dari kecil. Dari kecil banget. Kenapa sih nggak dinamain e-boy aja di sabar e-boy? Sabar e-boy. Nggak ya. Ternyata saya nanti. Tanyain dulu ya. Kalau Reza kenapa namanya? Namanya unik-unik ya panggil saya kedua tamu saya. Kalau saya sih dari bapak saya terinspirasi dari orang apa raja di Iran. Iya apa? Raja pertama di Iran kalau nggak salah namanya Muhammad Reza Bahlevi. Oh oke. Nah dari situ dia terinspirasi dari situ. Isfahani itu ada kota di Iran juga. Waktu itu soalnya saya pernah main di Iran ditanya sama orang sana. Nah dikiranya saya orang sana. Nah punya keturunan orang sana saya bilang nggak ada. Karena namanya itu terkenal banget. Iya karena namanya terkenal banget. Bintang-bintang terkenal banget. Iya. Orang pada heran. Bintang benar-benar terkenal banget. Jadi orang setiap menanyakan dia orang Iran ya? Oh iya benar-benar. Sekiranya orang Iran. Ada nama dan kota kan? Luar biasa. Tapi kalau ini lebih ada meaning-nya. Tidak, penjelasannya loh tadi. Ada sih kalau disingkat itu sabar karyaman Guthama itu sabar. Pasti orang yang sabar karyaman itu orang yang laki-laki yang berkarya. Iya karyaman. Karyaman. Oh iya benar karyaman. Guthama itu anak pertama. Oh iya iya iya. Jadi anak-anak pertama yang sabar berkarya. Makanya perjalanan karyanya juga harus sabar banget nih sekarang. Jangan sabar terus harus gitu. Ternyata. Iboy, pertama kali berkarya di dunia pelutanis kapan? Umur berapa? Wah ini nih. Umur 9 tahun. 9 tahun yang paling lucu. Saya tuh base-nya karena saya sakit sih. Saya tuh punya asma yang lumayan takut. Saya nggak ada hobi apa-apa sama olahraga. Belas. Oh cuma main bola doang. Karena kecil seru kan banyak temen. Tapi saya tiap jam 2 malam atau jam gitu saya kumat asmanya saya dibawa ke rumah sakit. Sampai saya kalau udah batuk flu dokter tuh bener-bener dosisnya tuh udah tinggi banget. Untuk ukuran anak sih gitu ya sih. Terus cuman bilang ke papa gini. Dokter. Pak ini anak. Itu nggak bisa kayak gini terus. Ini udah gedenya. Metabolisme tubuhnya akan jelek. Dan maksudnya dia udah terkontaminasi banyak sama obat kan. Mau nggak mau seolahraga. Terus papa bilang. Kamu mau olahraga apa? Main bola deh pak. Jangan. Udah kurus. Hitem. Dulu kurus. Hitem. Dekil. Main bola kamu tambah nggak kelihatan. Udah gitu kontak fisik gitu. Papa nggak ngasih. Kata papa gitu. Iya iya iya. Tapi bener juga. Bener juga. Make sense. Ya. Terus kata papa. Deket rumah ada nih. Kalo bulu tangkis. Melatihan nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Olahraga aja. Yang penting nggak masuk rumah sakit. Atau nggak kambuh lagi aswanya. Udah gitu. Sembuk dua kali. Sembuk tiga kali. Sebulan dua bulan. Saya sakit. Minum obat gitu. Minum obat yang dikasih dokter. Cuma sekali minum gitu sembuh. Sembuk sembuh. Berarti progresnya bagus. Progresnya bagus. Terus udah berapa bulan dua bulan. Udah mau nyampe setahun. Saya sakit. Dikasih obat generik ini saya sembuh. Bisa gitu loh Ji. Bener-bener asmanya bener-bener nggak kambuh lagi. Itu agak aneh sebetulnya. Iya. Terus udah gitu. Yang pelatih di club itu bilang. Nyanya ada potensi nih gitu. Ada potensi. Oh yaudah kata papa. Kamu mau nggak? Maukah? Saya suka. Senang gitu. Ya udah lanjut-lanjut. Sekali dayong itu udah langsung tuh. Prestasi iya. Kesehatan iya. Sebenernya. Saya nggak expect sih. Nggak expect. Bener-bener itu karena harus olahraga aja. Karena harus olahraga aja. Tujuannya karena pengen sehat aja. Sebenernya. Sebenernya. Oke. Reza. Kalau saya sih dari umur 7 tahun. Kalau nggak salah waktu itu. Emang diarahin sama orang tua. Disuruh main badminton. Wah itu senyap gitu. Iya. Kenapa tuh? Kurang tahu mungkin. Apa ya. Sekolahnya nggak pintar mungkin. Tapi di mana? Di kota apa? Di Blitar saya dulu. Oke. Blitar. Jadi umur 7 udah masuk klub? Iya. Umur 7 baru pegang raket nih saya. Terus? Baru pegang raket ya. Baru masuk klub itu mungkin sekitar umur 8-9 tahun baru. Di Blitar? Di Blitar. Sama kali. Terus gimana caranya? Kok bisa akhirnya sampai ke sini? Wah panjang sih sih. Jadi waktu itu saya sempat di beberapa. Saya dari SD itu udah keluar dari rumah. Maksudnya keluar dari rumah? Maksudnya udah nggak tinggal di rumah saya. Udah merantau. Udah merantau. Iya. Saya kemana-mana. Saya waktu itu sempat ke Malang. Sempat ke Bandung. Ini maksudnya ngikutin klubnya? Iya ikutin klub saya. Ke Bandung sempat. Saya sempat ke Kudus juga sempat. Ikut tes. Tapi ya nggak ada. Abis itu yang terakhir saya ke Jaya Raya di Jakarta. Ya cukup ini ya. Muter ya. Iya. Saya sempat berhenti juga. Menurut tanggih. Serius nih? Iya. Berhenti waktu berapa? Saya habis dari Kudus. Habis itu nggak ada. Waktu itu kan ikut audisi di Jarum. Nah. Abis audisi kita. Saya nggak diterima kan. Tahap satu udah nggak masuk. Langsung pulang. Kok itu udah marah-marah langsung. Udah saya nggak main badminton tuh sih. Hampir dua tahun saya berhenti badminton. Bener? Sama sekali. Sekolah. Sekolah? Iya sekolah lagi. Nah terus? Kok akhirnya balik lagi gitu maksudnya? Waktu itu kalau nggak salah sih. Bapak saya lagi nonton nih. Lagi nonton Indonesia Open gitu kan di TV. Wah kayak dia pengen pengen lihat main. Mungkin dia pengen anaknya jadi lagi. Nah jadi saya dibawa lagi waktu itu. Disuruh main badminton lagi. Bimbang. Semua sih emang. Gara-gara orang tua saya jadi. Saya ngikut. Diarahin sama orang tua. Disuruh badminton saya ikutin gitu. Main lagi. Main lagi. Itu pada posisi umur? Apa ini? 10 tahun kalau nggak salah. Iya 11-11 tahun. Saya kalau nggak salah itu saya umur 13 itu saya ke Jakarta. Berarti anu ya muternya cukup banyak dan. Oh banyak sih saya. Sempat berhenti juga. Sempat berhenti udah beberapa klub pernah saya masuk. Oh makanya. Terus berarti masuk ke pelatnas? Pelatnas saya 2016. Karena? Karena saya kejuara. Waktu itu kan. Dari PBS ini kan emang ada sistem. Kalau juara ke Jurnas. Mutlak masuk pelatnas. Nah waktu itu saya 2015 nya saya juara. Nah saya masuk pelatnas 2016. Iya. Perjalanannya juga ya. Seru juga begitu. Berarti sekarang klubnya Pak Reda? Saya masih Jaya Raya. Iya Pak Mirza ada yang keinget nih. Ngomong-ngomong soal klubnya Reza. Klub Jaya Raya. Ada yang mau cakapanya? Ya tapi kita ikuti dulu setelah. Terima kasih. Terima kasih.